Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak lantas mengindahkan, pemuda tersebut justru malah mengamuk kepada petugas. Pemuda itu juga terlihat meninggalkan motornya sambil membentak-bentak petugas. Tidak hanya sampai di situ, pemuda itu juga merusak pos penjagaan PPKM. Pemuda tersebut kemudian langsung diamankan oleh petugas. Peristiwa pemotor ngamuk dan merusak pos penjagaan PPKM tersebut berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut informasi dalam video itu, pemuda tersebut dalam kondisi mabuk. Kasus pencurian ban serap kembali terjadi. Kali ini kejadian berlangsung di tol Jakarta Cikampek, kilometer 57. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Roman Sasopir Truck, Minggu 8 September 2021, terlihat dua orang pria yang sedang mencuri ban serap dari truk yang terparkir di bahu jalan. Kedua pria tersebut kemudian memasukkan ban serap itu ke dalam mobil hitam yang berada tepat di depan truk tersebut. On Vehicle Tes PT Gajah Tunggal Terbuka Zulpata Zainal mengatakan, proses pencurian ban setidaknya memakan tenaga dan waktu sekitar 5 menit. Diharapkan pemilik kendaraan lebih berhati-hati, apalagi jika pencuri menggunakan impact currents, sangat mudah melepas ban, ucap Zulpata belum lama ini kepada Kompas. Zulpata menjelaskan, ada hal yang bisa dilakukan pemilik kendaraan untuk mencegah pencurian ban. Namun, itu tidak bisa bekerja 100 persen, hanya sebagai pengulur waktu dan menyulitkan pencuri saja. Saat ini pencuri lebih canggih, tapi setidaknya ada langkah preventif. Yakni dengan mengganti kepala nut yang tidak lazim bentuknya, misal bentuk kembang atau kotak dalam, kata dia. Pencurian pelek dan ban ini memang tergolong jarang terjadi, tetapi cukup merugikan masyarakat yang menjadi korban. Terima kasih. Dalam video viral itu, terlihat perekam memperlihatkan sosok penjual koran. Lalu, perekam yang juga pria misterius itu tiba-tiba meminta penjual koran mendekatinya. Ternyata pria misterius itu bermaksud ingin membeli koran yang dibawanya. Ia terlihat menyodorkan uang 50 ribu untuk dua koran yang dibelinya dari harga 5 ribu dan 15 ribu. Tambah 50 ribu lagi, ya, ujar pria misterius. Sontak saja, penjual koran itu mendadak menangis dan mengusap air mata. Sembari menangis terseduh-seduh ia juga mengucapkan terima kasih kepada pembeli misterius tersebut. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, Bapak baik banget. Sementara itu, tak ingin membuat penjual koran itu sedih, pria misterius itu justru kembali menghiburnya. Ia kembali memberikan uang 50 ribu agar Bapak parubaya penjual koran itu berhenti menangis. Video seorang siswa Bintara Polri yang mengeluk jenazah ayahnya viral di media sosial. Video itu banyak mendapat respons dari netizen karena kisahnya yang memilukan. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel. Momen siswa Bintara Polri bernama Ikhlasul Amal Ahmad datang ke rumah duka viral di Medsos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang wanita diduga orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, mengamuk dan melempar pembatas jalan di exit tol Soroja, Kabupaten Bandung, Sabtu, 7 per 8. Penyekat jalan atau water barrier tersebut berada pada titik penyekatan kendaraan dari luar Kabupaten Bandung. Rekaman video tersebut menunjukkan seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam dan kuning berjalan ke arah penyekat jalan. Terima kasih telah menonton! Viral sebuah video menunjukkan wanita mencuri satu lusin kaos selalu dimasukkan ke dalam daster atau pakaiannya. Kejadian tersebut berlangsung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Video itu merupakan hasil rekaman kamera CCTV milik pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang. Akun Instagram at Jakarta, terkini mengunggah video tersebut, menunjukkan pelaku mengenakan kerudung, masker, dan daster. Dia tampak dibantu seorang wanita diduga rekannya. Setelah memasukkan satu lusin pakaian ke dalam dasternya, para pelaku meninggalkan toko tersebut. Mereka berjalan santai dan tak terlihat panik. Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Singgi Hermawan, mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Masih kami selidiki, belum tertangkap pelakunya, kata Singgi, saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Korban juga belum melaporkan hal ini. Baru dapat dari video yang beredar di media sosial, tutup dia. Baru dapat dari video selanjutnya, Sub indo by broth3rmax